Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa kembali di channel youtube saya, Tata Hobbies Vlogger Oke, kali ini saya mau nge-review stang jepit dari motor ini ya Jadi motor ini dibikin under yoke, tapi kita lihat-lihat dulu aja sedikit modifikasi dari motor ini ya Ini kemarin si ownernya abis nge-chat pelek nih ya, pake warna yang lagi hit nih, merah anodized nih Tapi saya fokusnya mau itu sih mau nge-review stangnya ya, karena motor ini dibikin under yoke Ini cuma bonus aja nih ya Oke, dilanjut ya ke pembahasan, jadi kita akan ngebahas under yoke ninja RR ya Jadi saya mau memberikan tips atau mau nge-review tentang under yoke motor ini ya Jadi kan si stangnya ini menggunakan stang original bawaan ninja RR ya Cuma sedikit dimodifikasi Jadi kalian kalau misalkan motor ninja RR nya mau dibikin under yoke atau motor apapun ya Yang udah stang jepit dan mau dibikin under yoke Saya mau memberikan tipsnya ya Jadi langkah yang pertama itu kalian harus menurunkan posisi speedometer ya Jadi posisi speedometer ini harus turun ke bawah Nah caranya kalian cukup mengganti bau ini ya Atau mengganjal bau ini atau mengganti bau ini dengan ukuran yang lebih panjang ya Jadi posisi speedometer nanti bisa turun ke bawah Oke, dilanjut Terus kalian juga harus memotong bagian stang kanan dan kiri ya Nanti kalian sesuaikan Nah, ini yang kalian potong Ini kurinda ya Kanan kiri juga sama, dipotong Nanti kalian baru pasang ke bawah Disini dipindah posisinya Nah, apa sih kelebihan dari motor ini dibikin under yoke ya Ya mungkin ini kembali ke selera masing-masing juga sih Tapi kalau menurut saya Kalau misalkan si stang motor ini semakin pendek ya Jadi di bawah high speed itu motor semakin stabil Di bawah cornering juga jadi lebih mudah Itu sih yang saya rasain Jadi gak bikin apa ya istilahnya itu, gak bikin motornya itu goyang ya Terus tampilan motor ini juga terdongkrak ya Jadi melihatnya itu lebih kekal ya Jadi lebih racing look ya Kalau saya sih suka banget Nah, kalau masih punya RR juga Saya pasti udah memodip kayak gini nih Nah, kalau untuk menu sih Buat saya sendiri ini gak ada ya Karena saya udah cocok banget Posisi motor pendek kayak gini Postur badan saya di 171 cm ya Jadi saya ngerasa nyaman bawahnya Kalau menurut saya sih enak Udah kayak gini daripada Pake yang ori Terus gak dirubah apa-apa gitu ya Oke, semoga bermanfaat untuk teman-teman Kalau ada pertanyaan kalian komen aja ya Nanti saya balas satu persatu Mengenai setang Andriok di Ninja RR ini Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam ngebut Sub indo by broth3rmax